Intro Zaman dahulu di negeri Flutterville tinggallah perikupu-kupu bernama Mariposa Dia peri terpandai di negeri itu, dia membaca semua buku yang dilihat Dan pangeran Carlos juga memiliki hasrat kecintaan akan membaca Lalu suatu hari Mariposa melihat cahaya ajaib di Flutterville mulai memudar Cahaya ini melindungi Flutterville skizite monster yang memakani perikupu-kupu Cahayanya memudar karena henat, perikupu-kupu jahat sudah meracuni Ratu Marabila Dan kekuatan sihir sang Ratu yang membuat cahayanya bersinar Jadi Mariposa dan teman-temannya terbang keantah-berantah melakukan pencarian penangkalnya Tapi saat di perjalanan, mereka berhadapan dengan berbagai macam resiko dan bahaya Mereka akhirnya tiba di gua pantulan Mariposa membuktikan keberaniannya dan mendapatkan penangkalnya Saat dia melakukannya, sayapnya tumbuh semakin besar dan semakin indah Mariposa dan kawan-kawannya kembali ke Flutterville dan mendapatkan skizite menyerang istana kerajaan Mariposa memberikan penangkalnya pada sang Ratu yang langsung sembuh seketika Cahaya ajaibnya pun kembali bersinar Ratu Marabila menyambut Mariposa dan kawan-kawannya sebagai pahlawan Mereka memang pahlawan hingga hari ini Hei Mariposa Halo Mariposa Hai Hai Mariposa Oh, halo Pagi Mariposa Hai Mariposa Selamat pagi Terima kasih sarannya untuk bukunya Oh, tidak masalah, aku senang kau suka Tunggu saja lanjutannya Mariposa Maaf Ya Maaf aku mengganggumu, tapi aku berharap kau bisa menyapa putriku Dia penggemar berat ya Iya Penggemarku? Aku tahu segalanya tentangmu Kau kan mengusir skizite yang besar keluar dari Flutterville Oh, itu bukan aku Ada banyak pria yang membantu Nila juga membantu Benarkah kau membaca semua buku yang ada di perpustakaan Flutterville? Oh, tidak semua juga, tapi masih ada waktu Boleh minta tanda tanganmu Benarkah? Baik Kapanpun kau mencari buku, hampir saja ke perpustakaan istana Aku ada di sana Ya, nanti aku akan ke sana Terima kasih Mariposa Sama-sama Sampai bertemu lagi Hei, kenapa aku tidak pernah dapat tanda tanganmu? Karena kau tidak pernah punya pulpen Kau pasti pustakawan paling terkenal Pustakawan kerajaan dan aku memilih pekerjaan terbaik di dunia Aku bisa menghabiskan waktu dengan koleksi buku terbesar di Flutterville Itu sempurna Tenang, Zee, aku di sini Ada apa? Sang Ratu? Apa katanya? Itu pasti akan jadi kejutan Karena memang bukan hari ulang tahun dari Pustak Mari kita mencari tahu Zee, kau duluan Zee, kau kalahna Si Mariposa, terima kasih sudah datang Tentu yang mulia Pangeran Carlos Selamat pagi, Mariposa Oh, Lord Gastros Mariposa, katakan padaku apa yang kau tahu tentang Perikrista Perikristal dari Simmerville